Teja Pakualam, nah ini udah untuk yang ketiga kalinya Build up Persib Bandung dari Teja Pakualam ke posisi Victor Iqbonevo Pertanyaannya ada apa Teja Pakualam dengan Victor Iqbonevo Kali guys, ulang cuba-cuba Nah teman-teman, kali ini kita bakalan membahas Kiefer dari Persib Bandung Ini karena banyak banget permintaan untuk membahas Teja Pakualam Kiefer dari Persib Bandung Nah seperti yang kalian ketahuin Teja Pakualam teman-teman beberapa waktu yang silam Pernah berguru ke Uruguay Wah menarik, menarik, menarik Nah bagaimana sih permainan Teja Pakualam bersama Persib Bandung Dan apa pengaruh Teja Pakualam bersama Persib Bandung Nah kalau suka kan video ini udah tau apa yang harus kalian lakukan Kita langsung menuju ke grafis Nah disini teman-teman pertandingan Teja Pakualam bersama Persib melawan Arema FC Nah pada pertandingan ini Persib Bandung unggul 2-1 teman-teman di kandang Arema FC Nah kita langsung fokus ke posisi Teja Pakualam Nah sebagai keeper Persib Bandung Nah ada beberapa skema yang sering dilakukan oleh Teja Pakualam bersama Persib Bandung Apa itu? Nah pertama teman-teman Berkali-kali Teja Pakualam sering membuild up serangan dari posisi Victor Iqbunevo Ini 3, 4, sampai 5 kali teman-teman dilakukan terus-menerus Teja Pakualam menerima bola dari goal kick ataupun pelanggaran di kotak penalti Nah Teja Pakualam mendapatkan bola tersebut Selanjutnya Teja Pakualam langsung membuild up dari bawah posisi bawah teman-teman Ke posisi Victor Iqbunevo Nah posisi Nick Quiver sangat jarang diberikan umpan Ataupun membangun serangan dari bawah dari posisi Nick Quiver Nah lebih sering teman-teman dilakukan membangun serangan dari posisi Victor Iqbunevo Nah kenapa Victor Iqbunevo diberi kepercayaan dari Teja Pakualam? Kemungkinan teman-teman yang pertama faktor pengalaman Kedua screening ball Cara menjaga bola dari Victor Iqbunevo ini patut kita apresiasi Selanjutnya teman-teman selain daripada treatment tersebut yang dilakukan oleh Teja Pakualam Ada direct ball yang dilakukan oleh Teja Pakualam Langsung teman-teman ke posisi tengah permainan dari Persib Bandung itu sendiri teman-teman Tapi yang rutin dilakukan oleh Teja Pakualam Bukan melempar ataupun menendang bola ke posisi kiri permainan Persib Bandung Ataupun ke sisi kanan permainan Persib Bandung Tapi yang paling sering dilakukan teman-teman Teja Pakualam meletakkan bola ke posisi tengah Ke posisi tengah ini teman-teman Ke posisi tengah Dia meletakkan bola ke posisi tengah Yang dimana Castilian Ataupun Wonder teman-teman Bergantian sebagai tembok Ataupun penjemput bola ini Nah menariknya Skema yang dilakukan oleh Teja Pakualam bersama Persib ini ketika melakukan direct Esteban masuk ke dalam Kim agak merapat teman-teman Ke posisi umpan yang dilakukan oleh Teja Pakualam Ataupun Najari agak merapat Nah sedangkan Fred Butuhan Dia bermain melebar Nah dia enggak Apa ya Dalam hati teman-teman Fred Butuhan tidak melakukan duel untuk mendapatkan bola tersebut Dan ini terus menerus dilakukan oleh Teja Pakualam Di bawah kedua ada beberapa treatment yang berbeda dilakukan oleh Teja Pakualam Nah treatmentnya bagaimana Nah disini teman-teman Posisi Kuifers Posisi Igbo Nepo Udah kebaca nih Permainan Persib Bandung ketika melakukan build up dari bawah ya Dari sisi Igbo Nepo Udah terbaca Nah jadi apa yang dilakukan oleh Teja Pakualam Dia enggak mengumpan ke posisi Nick Kuifers teman-teman Dia menunggu pemain Persib Bandung Kim atau Najari Di bawah kedua Kim diganti teman-teman Deddy masuk Deddy lah yang menjemput bola Nah memang teman-teman Apa yang dilakukan Teja Pakualam ini Presisi banget Maksudnya teman-teman Sangat-sangat Penuh perhitungan Kenapa penuh perhitungan Direct-direct yang dilakukan oleh Teja Pakualam Teman-teman Dari posisi Penjaga wang langsung ke depan tuh Semua Rata-rata Bukan semua Rata-rata Menghasilkan peluang Bahkan Direct yang dilakukan Dari posisi Teja Pakualam Menghasilkan goal Yang dimana Ya kurang lebih teman-teman 5 kali sentuhan Yang berbuah Akhirnya goal Dari keputusan Teja Pakualam Yang melakukan direct Teman-teman Ke posisi tengah Ke posisi tengah ini Dan ada nanti Satu hal menarik Ketika Teja Pakualam Sering tuh Kayak gini tangannya Ketika tim lawan Melakukan penalti Pasti ke kanan Ke kiri Ke kanan Ke kiri Nah tanpa berlama-lama lagi Kita langsung menuju Ke cuplikan videonya Teman-teman Nah disini teman-teman Posisi Teja Pakualam Disini posisi Nick Wevers Disini posisi Iqbonefo Nah dari sisi kedekatan Pasti lebih dekat Posisi Teja Pakualam Ke posisi Nick Wevers Nah tapi menariknya Ini yang saya sampaikan Aku sampaikan sekali lagi teman-teman Teja Pakualam Sering memberikan umpan Ataupun membangun serangan Dari bawah Melalui posisi Victor Iqbonefo Nah lalu apa yang dilakukan Victor Iqbonefo Beberapa kali teman-teman Ketika dibangun serangan Dari sisi Victor Iqbonefo Iqbonefo sering melakukan Direct juga ke depan Ke posisi Esteban Ataupun ke posisi Wonder Di depan Atau Pukastilion Dan ini teman-teman Kita lihat videonya Nah Teman-teman lihat kan Direct Jeper Kita lanjut ya Ini teman-teman Suplikan selanjutnya Teja Pakualam sering tuh Kayak gini Nunjuk-nunjuk Ingat-ingat kan Itu-itu-itu Lihat-lihat-lihat Teman-teman Lihat lawan Lihat lawan Lihat lawan Lihat lawan Jangan hanya lihat bola Ini penting teman-teman Karena dalam keadaan seperti ini Ini pemain arema Memegang bola Bisa jadi teman-teman Pemain Persib Lebih memperhatikan bola Nah Padahal seharusnya Memperhatikan Pergerakan 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 Lawan Itu penting tuh Nah Disini Teja Pakualam Menunjukkan Kepemimpinannya Di bawah Gawang Kita lihat Perhatikan Teja Pakualam Nah Lihat Lihat teman-teman Nah Itu udah Tunjukkan Ciri khas banget tuh Dia sering banget gitu Mulai dari semen padang Tengkapnya Itu penting loh Kalau mengingatkan tuh Kalau kalian main bola Penting banget tuh Penjaga gawang mengingatkan Kita lanjut ya Cuplikan selanjutnya Teja Pakualam Kembali menunjuk Mengingatkan temannya Nah ini dia teman-teman Teja Pakualam Mengingatkan B B B Dari Perse Bandung Untuk Fokus ke lawan Fokus ke lawan Fokus ke lawan Fokus ke lawan Jangan Hanya fokus ke bola Bahaya banget tuh Kalau hanya kita fokus ke bola Biasa kecolongan tuh Pemain-pemain belakang Kita lihat teman-teman Baby ya Lihat perhatikan Pakualam Teja Kita lanjut ya Nah disini teman-teman Direct pertama dilakukan oleh Teja Pakualam Ketengah Ke posisi tengah Yang dimana Esteban yang berada di sisi kiri Masuk juga ke tengah Ingin merebut bola tersebut Kita lihat Penuh presisi Nah disini teman-teman Posisi Esteban Posisi Kim Posisi Najari Posisi Wonderwist Menjemput ke bawah Nah yang aku bilang tadi teman-teman Ketika Teja melakukan direct ke tengah Sisi tengah ini teman-teman Rata-rata Semua yang dia lakukan Dia umpan ke posisi tengah Dia tidak mengumpan ke posisi kiri Dia tidak mengumpan ke posisi kanan Dan selanjutnya teman-teman Yang menariknya Posisi Kim Posisi Najari Posisi Esteban Dan salah satu striker Persep Bandung di depan Convek teman-teman Convek Melakukan permainan rapat Seperti ini teman-teman Mereka Semua rapat teman-teman Nah tujuannya apa? Untuk memenangin Dan menguasai bola itu teman-teman Sampai situ sudah semakin jelas ya Itu rutin dilakukan oleh Teja Pakualam Dengan strategi Nah ini teman-teman Kemudian dilakukan build up Kembali dari posisi Viktor Iqbun Epo Ini yang untuk kedua kali ya Kita lihat Nah itu teman-teman Ini posisi Viktor Iqbun Epo Teman-teman Viktor Iqbun Epo Memberi umpan Langsung ke posisi tengah Menjemput bola Omid Najari ya Nah kita lanjut ya teman-teman ya Nah ini teman-teman Kembali ya Teja Pakualam Dengan gaya tangannya Tangannya Itu ciri khas banget sih Deman untuk keeper gini Nah ini teman-teman Keeper Mengingatkan kembali ya Untuk di sisi sini Sisi sini diperhatikan Oleh Bebe Perse Bandung Atau pemen belakang Perse Bandung Dan sekali lagi Jangan hanya melihat bola Jangan hanya melihat bola Di sini Alderete teman-teman Nah menarik ya Tangan daripada Teja Pakualam teman-teman Memperhatikan Pergerakan-pergerakan Di posisi ini Gacor Gacor Kita lanjut ya Nah Jadi rapat kan Jeber Jadi rapat permainannya kan Gacor Lanjut ya Nah ini teman-teman Again Again Apa yang dilakukan Kembali oleh Teja Pakualam Kepada Victor Iqbonefo Build up dari Sisi belakang guys Victor Iqbonefo Teja Pakualam Nah ini udah Untuk yang ketiga kalinya Build up Persib Bandung dari Teja Pakualam Bisa gak Seperti itu cerita teman-teman Ini presisi Penuh perhitungan Kita lanjut Ini teman-teman Satu ya Satu kali sentuhan Ini teman-teman Tanduan ya Dua kali sentuhan Tiga kali sentuhan Ini agak putus ya Walaupun direput kembali Empat kali sentuhan Lima kali sentuhan Lima kali sentuhan Je-je-jeber Enam Enam kali sentuhan Goal dari Proses direct Yang dilakukan oleh Teja Pakualam Kita lanjut Nah ini teman-teman Has dari Teja Pakualam Yang tangannya teman-teman Kalian perhatikan Seperti ini yang aku bilang tadi ya Nah kemudian Tangan kanannya Diletakkan seperti ini Diamnya aja Ini dalam keadaan Prosesi penalti Sering kalian perhatikan Seperti ini teman-teman Dan kita lihat dulu Hasil penaltinya Jeber Nah disini kan Posisi dari Teja Pakualam teman-teman Ketika dia melakukan Tangan seperti ini Biasanya dia melompat Ke posisi kanan Nah tapi Biasanya Biasanya ya Biasanya Tidak rata-rata Biasanya Seperti ini Dia melompat ke posisi Sebelah kanan Nah kemudian teman-teman Kembali build up Dari posisi Victor Iqbonefo Kita lihat Nah Teja Pakualam Memberi umpan Ke posisi Victor Iqbonefo Again Again Kita lanjut Nah ini teman-teman Ditangkap oleh Teja Pakualam lagi ya Lihat 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 Stop Nah kalian perhatikan Posisi Victor Iqbonefo Posisi dari Teja Pakualam Nah apa yang dilakukan Oleh Victor Iqbonefo Lihat instruksi yang dilakukan Oleh Victor Lihat teman-teman Menunjuk ke arah Supardinasir Nah Lihat apa yang dilakukan Oleh Teja Pakualam Mengikuti Instruksi dari Victor Iqbonefo Pertanyaannya Ada apa Ada apa Jebel Nah Kenapa Bisa jadi teman-teman Menurut analisis aku Kenapa dilakukan Victor Iqbonefo Seperti itu Kepada Teja Pakualam Dan Teja Pakualam Percaya dengan Victor Iqbonefo Salah satunya Karena pengalaman Yang kedua Ketenangan Daripada Victor Iqbonefo Dan yang ketiga teman-teman Victor Iqbonefo Bisa membuild up Serangan dari bawah Bisa Melakukan langsung Permainan dari bawah Enggak Langsung melakukan Direct ke depan Dan bisa Melakukan umpan Satu-dua sentuhan Dari bawah Itu teman-teman Jawabannya Itu Nah teman-teman Mungkin sampai situ aja video Kalau suka kalian video ini Udah tau apa yang harus kalian lakukan See you the next video Bye